Keteran guys Keteran guys Eh Pung tuh Pung itu dulu Pung Ditungguin Pung sama abang nih Itu, timbang dulu Jariin gapapa Istirahat dulu Maklum aja belum senior Lagi belajar ya Halo semuanya, balik lagi di Celadio The Fishing Team dan seperti biasa Hari ini kita mancing lagi brother Iya gak? Dan hari ini adalah hari spesial Karena kita kembali lagi kesini Ini adalah pemancingan Galatama Ikan Mas Cilek yang ada di Cilengsi Jadi terakhir kali itu kita kesini bareng sama trio cewek ya Bareng sama Cepi sama Sunardi di tahun 2020 Video pertama kali di The Fishing Team disini Cuma pas kita kesini lagi beda ya Sekarang banyak perumahan Jalannya juga besar, bagus Pokoknya jadi lebih baik lebih better Iya gak? Betul? Iya 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 Jadi hari ini adalah hari spesial Karena kita pengen nyobain oleh-oleh dari Thailand Yaitu adalah Essen Thailand Bersambung Ada sarang dua ya Masing-masing ini ada warna hijau Itu bacaannya Singfang Tong Lang Kuang Tong Supra Mabung Fit Apa lu kata? Ada yang kuning Terus ada yang merah Wih Iya Jadi ini kita beli waktu mancing di Bung Samran Tepatnya waktu ke Thailand ya Kemarin Dia iseng aja mau beli Cuma pas dicium Mirip-mirip disini Cuma biang ya Gak terlalu kenceng gitu Cuma ya Kita coba aja sekarang Sekalian iseng-iseng ya Cuma sekarang kan nih Gak ada Cenayang nih Jadi ada Cenayang dua nih Pung, nih Pung Bisa gak? Bisa Allah Bisa ya? Soalnya kalau Cenayang satu lagi Lagi sibuk dia Sekarang dia lagi ada Mancing Jadi candy di Cigombong ya Kalau gak salah ya Cigombong abis itu juga Gak bisa kalau pakai Cenayang lain Pasti dicampur lagi sama dia Jadi yaudahlah Kita coba aja sekarang Gak gak? Cenayang Thailand Dan kita tes nih pemancingan Celayang ini Jadi kayak gimana hasilnya nanti Saksikan terus aja Pemancing aja bareng Deido Manting Trisulaku Ayo Bung, kita pakai Bung Sewe Ini wangi apa sih? Kayak es doger gitu ya Apa sih? Pandan Pandan ya? Pandan bukan lagi hujan pun gak? Kayak agar-agar ya? Tuh Dua Tiga Four big fish nih Gak bisa nether jangan-jangan itu Empat ya? Kurang gak? Kurang gak? Kayak lagi deh Gak enak kalo dapet apa Empat sial lho Siuuut Lima Ah Bukan pandan loh Kayak es Es dawet Tapi di Thailand juga ada es dawet Karena pakai Trisula Koyewa kuning heheheh dan cekologi iya gak? wangi bolu mana ada lagi? iya sebenernya sebagai pemancing kita tuh gak ada namanya takaran takaran itu anjalah feeling yang paling penting adalah feeling kita aja kalau cabung masak yang hijau nih liat Pung nih sebenernya si git gue yang ngajarin pakai ini Pung jangan pakai yang lain mener cua dulu kurang kenapa merah? dia mau ikut-ikutan merah ketemu kuning itu jadi hijau bro nyoplosan nih, darah datang ini adalah esen buatan aku ya, dari Thailand punggul bisa nggak? bisa punggul, be'e jajarin ini gak gara si mocah sokong gitu tuh gala mancing duluan lagi diaduk-aduk ya, biar nggak pecah ya bung, warnanya aneh sih ya bung, ini oren tuh oren kan? oren kan? karena kuning ketemu merah bung pecah wah hehehe, tau aja makanya tadi gue sekarang aja gue campur kuning atau merah gila aromanya, merasa banget ya ini emang gajah putih nih wah lihat guys, ini dia perbedaannya guys ya ini kita pakai kecak hijau lihat kecak hijau, gak pecah ya dia karena banyak pikiran deket sama rumah mantan nah oren ini kotak kayak telur ngebebek ya cuma ini campuran kuning dan merah jadi dua esen ini bakal kita pakai ya nggak? hasilnya kayak gimana langsung aja kita ke lapaknya kita penapak Tiong sebenarnya macam aja bareng Dedo mantel ya bro Gopan, Lapak, 30 Warjo, Lapak, 39 nah ini kayak tongkel tuh bang tongkel kayaknya hahaha hahaha wah ente di sini sih iya nih bang tongkel kita per.. eh bukan di patin gimana tuh di patin libur oh libur wih di wah lawannya bang tongkel nih ini pake yang mana bung? warna apa bung? iya deh bang tongkel nih bang tongkel wih wah suka anda wih wih jahir kayaknya sih wah strike utama wih kerempeng strike utama kerempeng maon nyata wah ternyata buat di sini buat ikan kecil di sana untung bikin nah gimana sih bung? iya ceburin bu pon wuh ada dari tadi aduh uuh boyang kamu pas pisan strike ketiga strike ketiga strike ketiga golem terus ngikut wuih 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 gomot wuh 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 okay ini keempat iya udah lima kali nembang coba ini lah dulu dapat tokan ini ini kelima big piece never ini pun 12 pun iya 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 lumayan tuh kayaknya ada ya yang ke-8 guys esen minang nih poposan awar juga hehehe mp wiii wuuu wooo wooo serakku Wah? mau dibang? ya? mau dibang dibang ikutin aja pilingnya tidak ada tuh haa.. haa.. trek lagi gila ya S. Thailand ya oh.. wuuuh.. coba deh bapak coba bisa jadi enak sih Bapak bota Oke Oke Silo, timbang lipo Hehehe Kameramennya nimbang Kameramennya nimbang Kameramennya nimbang Kameramen kita nimbang guys Sendirian Semuanya serba mandiri Kecuali anglernya Udah anglernya tadi ya Bikin empatnya sendiri Hehehe 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 Wabon Tee man Tee man Tee man Oke berapa-berapa semua tidak berasa waktu tersedia 2,5 jam lagi dari durasi mancing kita selama 5 jam ya di mancing belaga Cila ini dan overall bener-bener mantul ya enak ya disini ya tetap sama seperti dulu ya berkali-kali kita tuh udah kesini sering banget dari tahun 2018 ya Terus terakhir kali kesini tahun 2020 dan ternyata masih sama ikannya masih banyak masih big size dan masih nyaman dan masih ada juga cagaknya disini ya jadi bener-bener fasilitasnya masih jempol Pantass tapi untuk concern kita hari ini adalah kita pengen nyobain mancing pakai SM dari Thailand ini ya ada tiga ya ini sengaja kita beli waktu di Thailand waktu mancing di Bung Samran jadi ada tiga Masing-masing tuh harganya saya lupa berapa baht 50 atau 100 gitu pas 10 atau nggak tau udah pokoknya lupa kita masing-masing harinya segitu jadi nggak terlalu mahal ya masih murah ya walaupun 100 baht mungkin Kitar 40.000 ya kalau misalnya termahalnya nah buat dua ini dari tadi nih dia neter terus luar biasa ya ini kita bener-bener murni ya nggak di endorse nggak di kasih bener-bener beli Dan bener-bener pengen nyobain dipakai di Indonesia tuh gimana karena SM itu kan pada dasarnya itu pertama kali dibuat untuk rangsang ikan kan buat menambah nafsu makan ikan tapi pertama kali itu dibuat pasti untuk ikan emas Makanya kita coba disini dan harusnya ini kita cobanya emas sama patin ya karena kan di Bung Samran itu kan ada Siamese Carb ada Chinese Carb pokoknya jenis-jenis ikan emas itu ada jenis carb terus ada patin juga sama ada nekong catfish ya yang jenisnya patin Nah setelah kita bakal coba lagi buat mancing patin nih nah sekarang kita bakal melihat sebenarnya artinya apa sih dari tulisan yang ada di botol tersebut karena botol ini masing-masing sama sih tulisannya ya Tuh ini sama semua jadi kita bakal cobain artinya ya artinya tuh resep legendaris untuk ikan besar besar lebih besar lebih besar tak terbatas sih nolimit bro ya semuanya jadi wakil lah ya kita udah nyobain kayak gini tapi nanti bakal kita coba lagi 4 cakep nah untuk sekarang ini kita pakai tekel seperti biasa andalan kita risulatur daven pro series 8 ke 17 lip bareng sama Osea 1 water ukuran 3.000 oh untuk benangnya kita masih pakai lemis yang franklin ya tapi kalau rangkaian kainnya kita karena capung nggak bisa masangnya jadi beli Pung sini ya yaudah guys sekarang kita tunggu aja ngomong aja ada rezekinya dan nanti pokoknya kita bakal coba lagi mancing di beberapa tempat buat nyobain SM ini ya enggak kalau bagus kita kasih buat giveaway buat berani beli semua ya enggak jadi kasih nggak tuh cahaya banget deh deh mantik wuih Pung, babon tuh, Pung buruk Pung, Pung buruk Pung buruk wooo 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 iya ayo capung timbang lagi capung ya lumayan lah big fish ada gak kering-kering amat 77 masih naik iya pung sekarang nih pung dua pung dua pung timbangnya pung keteran guys eh pung itu dulu pung ditungguin pung sama abangnya itu timbang dulu yarin gapapa istirahat dulu maka lumah aja belum senior lagi belajar ya iya bang istirahat dulu guys kasihan capung guys ya gak boleh nyiksa orang dosa asian sentah ilan emang gila pong itu lagi pung kabur dia haa jair sih dua hehehe gila met yang sentah ilan panjang nih mantap tuh jadi disini bener-bener ketat ya bagus semua dipoto kalau ikan ikan mbak Bono jadi sebagai bukti juga ini kan sah makan jadi buat raja bendek kayak kita deg deg jadi katanya sih biasanya itu hari ini tuh rame cuman gak tau kenapa ada kita kali ini jadi rada kurang gitu ya sebenernya ini belum pasti juga nih es ini bagus apa enggak karena sekarang lagi kurang rame kan jadi kita gak ada lawan kanan kiri depan kurang gitu nanti bakal kita coba lagi lah sekarang kita lihat penimbangan ada berapa 6 kg sampai gak? 7 kg kayaknya ya panjang pisang wah doyan ya mau yang dari Thailand wah apa-apa ini tuh? wah apa-apa ini tuh? 7 kg ku lagi 4 kali 7 kg ya oke mantul bosku mantul 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 6 6 6 7 7 9 9 10 10 10 11 10 12 11 12 13 12 32 40 24 25 Terima kasih.